Apa yang Anda cari saat hendak berlibur selain tiket transportasi? Ya, tempat wisata menjadi hal yang paling dicari, apalagi tempat itu memiliki nilai unik. Di tempat ini, wisatawan dapat memiliki pengalaman baru berlibur di tempat-tempat wisata yang anti-mainstream. Kini tak perlu khawatir, karena beberapa negara di dunia sudah menyediakan tempat wisata terunik dengan pemandangan yang pastinya jarang Anda temui di sehari-hari. Dimana saja kah? Berikut 7 tempat wisata terunik versi Osa Osi. Goa Glombrom Sebuah tempat wisata di negara Selandia baru menawarkan goa yang dimana tidak selalu goa itu gelap dan menyeramkan. Goa Glombrom di Waitomo sangat indah dengan berekam stalaktit dan percahaya bagaikan gemerlap bintang di langit. Gemerlap bintang tersebut berasal dari cacing dengan nama latin Arachnocampa luminosa, yaitu dalam pegelapan, hewan ini akan mengeluarkan cahaya berwarna hijau dan biru. Sungguh indah bukan? Grand Prismatic Spring Grand Prismatic Spring berada di Taman Nasional Yellowstone. Tempat ini merupakan mata air panas terbesar ketika di dunia, yaitu di Amerika Serikat. Jika diperhatikan secara seksama, air panas ini berwarna seperti pelangi, yakni merah, orange, kuning, hijau, dan biru. Tidak semua bisa digunakan untuk berendam oleh wisatawan, sebab ada beberapa kolam air yang sangat panas hingga mampu meluburkan apapun. Gunung Ijen Gunung Ijen memang sangat memosona dengan segala keunikan kawat dan api birunya. Lokasi Gunung Ijen ini berada tepat di berbatasan antara Kabupaten Benyewangi dan Kabupaten Bodo Oso, Jawa Timur. Anda bisa melihat fenomena api biru setiap hari sekitar pukul 2 hingga 4 diniari. Selain itu, Danau Kawah Ijen ini dikenal sebagai danau air asam terbesar di dunia, dengan luas kawah mencapai 5.466 hektare. Keren bukan? Gunung Huasan Gunung Huasan berada tepat di negara China. Pemandangan dari puncak Gunung Huasan memang indah dan memosona dan tentu bisa membuat Anda terdejak agung. Namun, untuk bisa menikmati pemandangan dari puncaknya, Anda harus melewati lintangannya sangat sulit. Sebab Anda harus memanjati jalan setapak sempit yang terbuat dari kayu. Para wisatawan pun diharuskan memakai alat keselamatan saat menuju puncak. Bagi Anda berjiwa traveling yang tertantang, maka Anda patut mencoba mendaki Gunung Huasan ini. Pilar Katsuki Pilar Katsuki berada tepat di negara Georgia. Dahulu, pilar yang menjulang setinggi 131 kaki atau sekitar 40 meter, konon dipercaya sebagai lambang kesuburan oleh masyarakat setempat. Namun, seiring perkembangan zaman, kini telah dibangun dua gereja di puncaknya. Namun, untuk mencapai puncak pilar ini, Anda harus menaiki tangga yang sangat terjang. Apakah Anda berani mencoba? Makam Tangun Makam Tangun ini berada tepat di negara Korea Utara. Makam Tangun ini merupakan figur mistis yang kontroversial, di mana pernah ada yang menyatakan bahwa makam ini berisi seseorang yang bernama Tangun, yaitu salah satu pendiri Kerajaan Korea Pertama. Meskipun sempat diragukan beberapa waktu lalu setelah para sejarawan mencari tahu kejelasan, dan ternyata Tangun ini memang benar-benar ada. Alasan diragukannya secara tersebut karena Tangun sebenarnya berasal dari keluarga Kim. Apakah Anda tertarik untuk kesana? Goa Londa Goa Londa berada tepat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Seperti halnya di Desa Trunyan, Bali di Tanah Toraja pun memiliki budaya unik yang berkaitan dengan manusia yang telah meninggal. Suku Toraja yang terletak di Makali dan Rantapeo percaya jika orang yang telah meninggal belum serta-merta pergi meninggalkan keluarganya. Maka dari itu, jika ada keluarga yang meninggal, para penduduk Toraja ini tidak akan mengkremasi mayat tersebut. Mereka akan menyimpannya di Goa Londa. Goa Londa merupakan kawasan pemakaman Tebing Batu sebagai tempat penyimpangan mayat. Di sini Anda akan menjumpai banyak peti-peti jenazah yang ditumpuk dan beberapa benda yang disertakan oleh keluarga almarhum. Seperti rokok, sirih, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Walaupun terlihat aneh dan menyenangkan, Goa Londa ini menjadi suatu daya tarik wisata paling menarik di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pemirsa itulah tujuh tempat wisata terunik versi Osa Osi. Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba!